Pemirsa cuaca ekstrim di selar Lombok juga terjadi. Kedatih demikian, penyeberangan fastboot melalui pelabuhan Padangbae kecamatan Manggis, Karangasem menuju gili terawangan Lombok NTB masih tetap normal. Kepala Kantor Keseyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Padangbae, Niluh Putu Eka Suyazmin, mengungkapkan penyeberangan fastboot masih berjalan normal, belum ada hambatan yang berarti. Dikatakan sesuai informasi dari Nahkoda yang menyeberang di selar Lombok, gelombang masih bisa dilalui fastboot. Gelombang masih sedang. Saat ini cuaca cerah disertai angin lumayan kencang. Dikatakan jumlah penyeberangan fastboot dari pelabuhan rakyat Padangbae sebanyak 7 trip perharinya. Hal itu disebabkan wisatawan mancanegara yang menyeberang dari pelabuhan rakyat Padangbae menuju gili terawangan NTB terus mengalami peningkatan pasca pandemi COVID-19 melandai. Perhari Wisman yang menyeberang bisa mencapai 800 orang, tujuannya ke gili terawangan. Dikatakan penyeberangan meningkat sejak beberapa bulan lalu setelah ada kebijakan kelonggaran dan dibukanya penerbangan internasional. Saat ini wisatawan mancanegara serta domestik yang berkunjung ke gili terawangan mulai berdatangan. Perusahaan fastboot yang beroperasi saat ini sebanyak 6. Satu unit bisa melayani 1-2 trip penyeberangan. Eka Parananda Balipos